Masih banyaknya rekan-rekan yang bertanya tentang proses KYC BCL ini Padahal kalau dilihat dari informasi BCL sendiri Dan saya sudah memikinkan konten videonya Itu pertanggal 24 Oktober itu saya kasih judul harap tunggu Nah kalau rekan-rekan nonton video sampai habis pasti tahu jawabannya Jangan melakukan KYC dulu kecuali yang sudah terlanjur Kayak saya pada saat itu sudah terlanjur pada tanggal 21 atau berapa Dan masih belum ada kabar lolosnya pada saat itu Dan beberapa hari yang lalu saya sampaikan pada rekan-rekan Akhirnya uang saya lewat Google Play dikembalikan Dan kemarin statusnya biru seperti ini Dan beberapa jam setelah saya bikin konten video ini Itu warnanya menjadi abu-abu Nah ini cerita selengkapnya Tonton video ini sampai habis Sekali lagi ya sampai habis Jangan di skip-skip biar tidak gagal paham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi rekankan pecinta aplikasi penghasil cuan Kita bertemu lagi bersama saya di Dev Channel Bagi anda yang baru berkunjung di Dev Channel Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya Supaya anda selalu mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel Dan apabila channel ini juga bermanfaat Buat tekanan anda, teman-teman anda, para pecinta aplikasi penghasil cuan juga Tidak ada salahnya informasi ini anda share kepada mereka Supaya mereka juga mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel Enaknya lagi anda tidak perlu repot-repot menjelaskan tentang aplikasi yang sedang kita bahas pada saat ini Hari ini saya akan membahas tentang aplikasi Bitcoin Legend atau BJL Wow Ini masih seputar KYC Saya sudah sampaikan kepada rekankan semua Awalnya Ini akhirnya sedikit cerita lagi Awalnya ada proses KYC di awal Oktober Setelah itu di-stop Terus abis itu bisa melakukan informasinya tanggal 17 Oktober Bisa melakukan proses KYC lagi Akhirnya saya juga gak buru-buru Saya lihat, saya lihat akhirnya karena permintaan dekankan semua Tanya tentang proses KYC-nya Tanggal 20 berapa, 21 atau berapa Saya melakukan KYC dan Belum ada informasi Dan per tanggal 24 saya tunjukkan ini dekat-dekankan Pertanggal 24 saya bikinkan konten video khusus judulnya Harap Tunggu Nah, Harap Tunggu ya Ini 24 Oktober 2022 Maksud saya yang masih belum melakukan KYC Jangan melakukan KYC dulu sampai ada info terupdate dari BCL Enak toh Yang sudah melakukan Ya karena sudah melakukan Ya ditunggu seperti saya pada saat itu ya Dan beberapa hari kemudian Ternyata uangnya dikembalikan di Google Play saya Nah, ternyata beberapa hari Rekan-rekan masih ada yang bilang KYC belum lolos dan bla 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 Uang tidak dikembalikan Dan pada saat update terakhir Itu status saya biru gini bro Kalau biru ini berarti lagi progress Ya Setelah saya bikin video Itu berapa jam kemudian ini menjadi abu-abu lagi bro Nah, saya tunjukkan langsung ya Saya screenshotkan pada saat itu Nah, ini kalau rekan-rekan saya lihatkan Ini pertanggal 5 November ya 5 November kemarin ya Saya bikinnya sekarang ini tanggal 7 November Malam Mau tanggal 8 Ya, ini ya Oke ya Saya tunjukkan ini Ini tanggal 5 November Saya tiba-tiba Statusnya menjadi abu-abu lagi bro Saya klik aja disini bro Muncullah seperti ini Ya Muncul seperti ini Saya klik confirm Muncullah seperti ini Nah, ada masih P ini ya Saya klik aja P ini ya Muncullah seperti ini Muncul ini ya Duh, ini uangnya dikembalikan lagi disini bro Akhirnya saya klik aja disini Muncullah seperti ini Jadi Bisa dilakukan pembayaran lagi Lewat Google Play tersebut ya Setelah itu Status di aplikasi saya Sudah menjadi abu-abu lagi Bingung saya kok abu-abu lagi ya Saya klik lagi nih Saya coba klik lagi Saya klik lagi confirm Dan Jadinya kayak gini lagi Saya klik lagi P ini Dan akhirnya seperti ini Error, error Berarti ini ada tulisan Anda sudah memiliki item ini ya Berarti Google Play saya sudah Membayar gitu Intinya kayak gitu Terus ada tulisan You already own this item Jadi sudah ya Setelah itu saya cek di Google Play saya Benar ternyata rekankan Ya Saya sudah membayarkan itu Ya Jadi Google Play tadi yang ada itu Saya bayarkan sehingga Di akun Google Play saya sudah Tidak ada Tapi sudah terbayarkan Ke BCL Nah Pada saat itu Statusnya sudah biru lagi bro Ya Bukan abu-abu lagi Koma Betuntu hari ini Tanggal 7 November 2022 Ini saya bikinnya malam-malam ya Status di aplikasi saya Menjadi abu-abu lagi bro Ini saya cerita kepada rekan-rekan nih Abu-abu lagi nih Setelah abu-abu Wah ini kok abu-abu ya Saya klik aja ini lagi bro Saya klik lagi Terus munculnya seperti ini Seperti tadi ya Saya klik confirm Terus munculnya seperti ini Tidak ada kolom P-nya Wah ini gimana Tetapi ada tetapinya Ada kolom KYC verification Sama seperti pada saat saya melakukan KYC Pertama kali yang tanggal 21 Oktober Atau berapa itu ya Itu ada ini Akhirnya langsung saya klik ini KYC verification Akhirnya muncul itu Petunjuk KYC-nya Ya foto Selfie ya Setelah selfie Foto KTP Ingat ya Setelah foto KTP itu Kalau saya baca Foto KTP depan Dan foto KTP tampak belakang Nah setelah itu Akhirnya selesai bro Setelah selesai Saya cek seperti ini Nah statusnya Sudah menjadi Biru lagi Nah kalau sudah biru gini Kalau dicek ya Tulisannya kayak gini bro Kalau kita klik Go Munculnya kan seperti ini Kalau kita klik KYC Status check Munculnya seperti ini bro Ya KYC is in progress Nah itu ya rekan-rekan Apa ya Kejadian di handphone saya Apakah ini terjadi pada handphone Tekankan semua Atau mungkin Tekankan sudah lolos KYC Bisa berbagi di sini Yang jelas Disclaimer Untuk KYC ini Sejak mulai April Atau awal Mei 2022 Saya tidak Merekomendasikan Pada rekan-rekan Bagi yang mau nyoba Ya silahkan Kalau tidak mau nyoba Silahkan Karena KYC berbayar 6 dolar Dan yang saya tahu Yang saya tahu ya Yang gagal KYC itu Kalau mau lakukan KYC Harus bayar lagi Kemarin-kemain Dan ini kebetulan Punya saya Tidak tahu ya Punya rekan-rekan ya Itu yang kemarin Gagal-gagal itu Gagalnya kan bukan Karena kita ini Kemarin masih ada Trouble-trouble Sehingga dikembalikan Lagi ke kita Lewat Google Play Ataupun mungkin Rekan-rekan ada yang Dikembalikan lewat Dana atau apa itu Rekan-rekan pembayarannya ya Kalau saya lewat Google Play Dikembalikan pakai Google Play Dan tadi tampilan seperti itu Langsung saya paket-paket KYC Ternyata masih bisa Berlaku ya Dan ini Kita tunggu Hasilnya gimana Apakah nanti menjadi Abu-abu lagi Atau tetap biru Atau sudah bisa menjadi hijau Atau bahkan Merah Kalau merah berarti gagal Mudah-mudahan Proses KYC saya juga sukses Proses rekan-rekan Yang mau melakukan KYC Juga sukses Yang tidak mau melakukan KYC Ya tidak jadi masalah Saran saya Tidak perlu jadi orang pertama Jadi ditunggu aja bro Ditunggu aja Kalau saya sampai Ada informasi teraduk Kalau saya kan sudah terlanjur nih Sudah terlanjur dibayarkan Ya saya ngikutin aja Kalau yang belum terlanjur Ditunggu Siapa nanti yang berhasil Atau mungkin rekan-rekan Yang sudah berhasil KYC Duluan komen disini bro Ya biar rekan-rekan tahu Dan biar jadi pencerahan Buat saya mungkin Dan semua teman-teman Pengguna aplikasi Bitcoin Legend Gitu ya rekan-rekan Mudah-mudahan informasi ini Bermanfaat buat semuanya Mohon maaf Kalau ada salah-salah kata Dari saya yang paling mencotot ini Salam sehat Dan sukses selalu Salam cuan Seperti 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 Melah-safet Seperti 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 Terima kasih.